Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel saya akan belajar pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial seputar Google formulir yaitu cara membuat waktu mundur pada quiz atau soal yang berbentuk bidang ganda atau berbentuk apa yang dibuat dengan Google Home baiklah saya akan mengambil soal yang sudah ada misalkan untuk mencoba pun matematika nanti di soal ini akan saya berikan waktu mundur seperti halnya pun BK nah untuk memberikan waktu mundur ini kita perlu namanya pengaya atau add-on yang disebut dengan timify.me ini adalah tombol pengaya ini adalah tombol pengaya kita lihat disini ada beberapa pengaya ya kayak food dog form limiter dan sebagainya disini belum ada yang namanya timify.me nah kita install dulu pengaya atau add-on yang disebut dengan timify.me bagaimana cara menginstall pengaya baru atau add-on yang baru arahkan kursor ke titik 3 klik saja kemudian klik add-on kita tunggu beberapa saat sampai muncul alaman untuk mencari add-on nah ketik saja di pencarian timify.me timify.me nah ini sudah muncul kemudian klik kemudian klik install lanjutkan nah kemudian klik akun yang kita punya scroll ke bawah klik izinkan install dalam proses penyelesaian tunggu sampai tuntas atau sempurna penginstallan add-on atau pengaya timify klik berikutnya klik selesai oke close ya kita lihat apakah muncul pengayanya nah ini sudah muncul pengayanya yaitu timify.me nah sekarang kita klik timify.me kemudian klik configure sedang proses nah disini ada keterangan paste your timify.me token jadi kita mencari token dulu untuk mengkonekkan antara pengaya tvme terhadap formulir ini untuk mengkonekkan maka klik timify.me ya disini klik timify.me to get your timify.me token create an account at timify.me oke kita klik ini untuk membuat akun dulu loncat ke jendela baru disini kita akan membuat nah ini sudah masuk email kita ya podkur at gmail.com tapi kita dimiliki membuat akun dengan membuat data isi data ini pilih yang personal saja select objektif ini untuk education scroll ke bawah atau klik kecilkan ya kemudian sandinya nah setelah itu klik save your account saving your account tunggu beberapa saat oke boleh disimpan nah disini ada token ya copy your secure token nah ini kita copy ya kita copy kita copy kemudian kita masukkan disini nah kemudian klik connect nah setelah itu klik enable add-on for this home perhatikan disini nama filenya adalah uji coba unmatematika kita coba ke dashboardnya timify.me nah disini belum muncul apa-apa ya nanti akan muncul disini file bernama uji coba unmatematika tapi sebelum ini masuk ada sesuatu yang harus kita lakukan yaitu klik to sync for form setting with timify jadi ini kita klik kita klik tunggu masih sinkronisasi oke selesai sekarang kita lihat masih belum muncul kita coba refresh selanjutnya kita klik public form link kemudian ini open save registration kita aktifkan kita ulang kemudian kecilkan dulu biar buatan semua klik edit default setting misalkan ini kita buat 30 menit atau 120 menit kemudian atau close form when time over artinya otomatis tertutup bila waktu habis kita centang kemudian kita simpan kita simpan kita save nah setelah itu kita copy link nah setelah itu kita coba ini apakah bisa berjalan oke kita tutup setelah ini kita coba di browser lain ya kita pastikan di sini kita enter nah diminta masukkan email ya ini form by muvatkur roman emailnya fatkur dot e at gmail dot com nah kita langsung sign in with google saja misal kita masuk dengan akun akun yang ini misalkan kita tunggu beberapa saat oke open the form nah ini sudah muncul timernya ya 0 1 5 9 4 8 ini berjalan mundur ini adalah soalnya misalkan kita ketik ketika mengetik ini terus berjalan soal 241 kemudian klik berikutnya nah baru di sini muncul soal ketika waktu yang berjalan ini terus mundur sampai mendekati 0 maka nanti ini berwarna merah sebagai peringatan untuk segera kirim bila pengisi form ini terlambat ngirim ini sudah tertutup tapi belum dikirim maka resikonya adalah jawaban belum terekam begitu demikian cara membuat waktu mundur pada google formulir mudah mudah mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dikirim